umur pirayandri makna umur rejeki termasuk rejeki bojo wisana tulisannya dewek dewek rejeki kan orang mululuh duit apa maksudnya? BLT sama kan ngerti artinya BLT? bantuan langsung telas bantuan kudonu kudonu kudoku beras malah kudoku emas nah ini parah ini, ini parah nah iya gue hari ini bantuan tetap ada tapi kan corona mulai orang anak itu gara-gara mbak kakung mbak putri jahatnya anak bantuan gara-gara corona mbak putri yang mbak 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 jenangnya bingung mbak mbak ini kaki-kaki kurang update itu petugasnya bantuan, itu mbak bantuan bantuan corona mbak putri ya mbak-mbak jenangin mbak putri mbak kakung jenangin dong dong anak ya muka-muka corona sing marah selamat ya muka-muka corona sing panjang umurnya iya 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 Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ingkang Tansagulu Gurmati Tambak Negara jajaran Porkom Binzah Rawalo yang terhormat Bobo Camat yang mewakili Bobo dan Ramil Bobo Kapolsek dari jajaran Muspika Rawalo yang saya hormati yang keparang hadir keluarga besar ranting Tambak Negara Dewan Suryahtan Fitih Ibu Muslimat Fatayat GP Amsor Banser rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU yang saya gurmati yang saya banggakan pelarga besar Almarhum Bapak Tambari Almarhumah Ibu Juminem dan seluruh poro rawuh masyarakat Tambak negara sekitarnya rahimahkumullah Allahumma Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahuwata'ala yukawlina alhamdulillahi rabbin salawat salam tercurah kepada baginda ganjang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafat pertolongan diomil Alhamdulillah malih Bapak Ibu yang pertama saya bisa berjumpa masyarakat Tambak Negara Rawalo karena yang terjadi pada hari ini jelas atas rahmati pelas asyih Gusti badan kulo saget Soan Tambak Negara Panggi kali popo sulam sabrangkati adalah atas rahmati kehendaki izin nih Gusti menung sabisani mungreka daya budidaya berusaha tapi perkoro takdir urusani Allah coro bahasa Mesir romyatan min gheri Romim ulin bisa nih mung berusaha Pak Lura bisa nih hanya berusaha sekuat tenaga perkoro takdir atas kehendaki Allah atas rahmati pelas asyih Gusti dan kita dengan rusakya ke mengharap rahmatlan ridhani Gusti ya munggu-munggu pada sore siang hari ini saestu kita mendapatkan rahmat ridhani Gusti Allah Allahumma nomor dua Alhamdulillah malih Bapak Ibu barokah ngaji munggu-munggu rogol dosani rogol dosani dipari ngilmu sing manfaat Allahumma sesuatu yang terkadang kita lupakan sesuatu yang terkadang kita mulani barokah ngaji dati mudeng dati paham kalau saya perhatikan bola bali-bola 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 sing bali ngerti acara lah kita kan kadang-kadang seneng gawe acara solawat misalnya rawalo bersolawat tambak negara bersolawat kuih regutukan bocah-bocah anak-anak kulu-kulu seneng ingat saya si nomen-nomen pada demen sholat watan ingat saya sepada bocah-bocah padang gawe gentira padang bulan padang ngekoyorino kulu seneng ingat saya masih muda ingat saya masih timur tegesi muda masih hebat tapi nyatanya pada demen sholat watan regutukan pada seneng sholat watan kalau mengapresiasi semangatnya tapi ketika saya mengucapkan ketika saya ngaji salu ala nabi muhammad ibu-ibu dengan serentak Allahumma sallala muhammad tegesi berarti jenangan membaca solawat tapi tapi guys tapi anak-anak itu singgawa gendera mubat mabit gendera mubat mabit kompak kompak semangat semangat gerget gerget tapi ketika saya mengucapkan salu ala nabi muhammad tapi mereka jawabkan salu ala nabi muhammad jawabkan Allah salu ala nabi muhammad apa benar mazulin? ya benar tapi ada yang lebih benar apa mazulin? yaa seku lembutan menyalahkan memang mereka mungkin keluh khusnudon saya tidak sultan ya mungkin mereka saking semangatnya nanti kelalin jawabkan begini kalau saya mengucapkan salu ala nabi muhammad berarti kulo ini lagi perintah jenangan konsolawat karena ini di terjemah bahasa tambang negara salu ala nabi muhammad bersolawatlah kepada kanjeng nabi muhammad berarti kulo perintah jenangan konsolawat salawat lantaran kulo perintah salu ala nabi muhammad berarti artinya bersolawatlah kepada kanjeng nabi muhammad tapi naik jenangan jawabkan salu ala berarti kulo jenangan orang salawat tapi perintah perintahan perintah perintahan kulo perintah jenangan, jenangan malah perintah kembali kulo salawat soalnya di terjemahnya kaya kita salu ala nabi muhammad salu ala salu ala berarti bersolawatlah kepada nya dikali bahasa indonesia bersolawatlah kepada kanjeng nabi muhammad jenangan semaur bersolawatlah kepada nya berarti pada apa ya apa perintah perintahan mau gula perintahan jenangan malah jenangan balik perintah kali gula teku dunia pripun yang jenangnya singmata sholawat Allahumma shalih ala Muhammad jenangnya singmata sholawat mokoramah malam balik rentak, poin yang pertama, poin yang kedua Mas Hulin, saya bingung Mas Hulin bingung apa ketika kulat karogia ini batu sholat maghrib kan bubar nih kan biar sendongah karogia ini, biar umatika yirhamurrahimin fatihah, rambung, bagi kan dari sholawatan gue ngiringi bubare jamaah, gini ngomongin sholat lau ala karussalaman, sholat lau ala muhammada sholat lau alaih wa anna singmonei wassalam, anna singmonei wassalam kecaraan jenangan masyarakat pengenegara karopak luara singmonei wassalam apa wassalam singmonei kaki salam apa kaki salam kenapa bu? nah, ini jenangan balik takon kali kulat kulat melun jawab kulat tak melun takon menikoran jenengan salam ya bener, wassalam ya bener, wassalam juga bener singmonei salah, orang anak salah mung penempatane penempatane beripun masulin, begini, singgampang bih gampang nek ngarepe sholat, mburine wassalam nek ngarepe sholi, mburine wassalim nah, nek ngarepe kaki sholat, mburine kaki salam nek ngarepe sholat, mburine kaki salam maksudnya kayak kabur, gampang-gampang ini baik soalnya nnek jenangan metode santri kayak nneki nek ngarepe fiil madi, mburine juga fiil madi nek ngarepe fiil amr, mburine juga fiil amr ibunya orang mungkin mada madi mada madi orang-orang ngerti orang sampah ya gampang ini kayak baik, nek ngarepe sholat, mburine salam nek ngarepe sholim mburine nah baik jadi ibunya berpikir kalau bapaknya kalau ulin oleh bapak, ulin kaki salim yaa saya ingin ingin ibu salim yaa begini ibu mengatakan yaa jadi ini merupakan sholat sholallah ala muhammad berarti sholallah alaihi wasallam karena sholat ini sholih wasallim ibu ini nomor telur ketika kita masak kunut bukan salah tapi apiknya mau ngaji yaa di benerna bareng bareng ketika kita masak kunut bagian akhir kenapa kalimatnya wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil umii wa alihi wa alihi wa sahbihi rata-rata wa barik wa salim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil umihi wa alihi wa sahbihi rata-rata kita wa barik wa salim naik ngarepes sholat burini wa salim berarti sungu sang ngawalik kutu ini beripun mazulin yang kuluh lah rumus kedua di caknat tadi naik sholat wa salam naik sholik naik berarti naik wa salallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil umihi wa alihi wa sahbihi wa baroka wa salam botan wa barik kenapa? ngarepes karena sholat berarti mburini wa baroka wa salam wa barik wa salim ini itu nomor terlalu berarti ini karena sholat Allah ala muhammad sholat Allah alihi wa salim itu namanya sholawat sung sang berarti sholat wa salam sholat wa salam sholat wa salam sholat wa salim paham ini? ini bukan salah tapi orang baroka aja ya apa itu bener sama nomor papat mazulin ini kadangkala ini rungok-rungok karena orang sholawat terus gue yang bener muhammad ar-rasulullah apa muhammadur rasulullah ya bener cuma yang tadi penempatan kapan jadi muhammad ar-rasulullah kapan jadi muhammadur rasulullah yang bener muhammadur rasulullah ketika la ilaha ilallah nganggul muhammadur rasulullah kapan jadi muhammadur ketika jadi muhammadur muhammadur jadi muhammadur ketika ngarepe anna innah atau anna contohnya orang syahadat kalau orang adhan ashadu anna la ilaha ilallah wa ashadu anna ada kalimat anna burini muhammadur rasul jadi orang la ilaha ilallah muhammadur kapan jadi muhammadur ketika ngarepe ada kalimat innah atau anna contohnya adhan ashadu anna muhammadur muhammadur betul as'udu anna muhammadur muhammadur jadi kpkp bener cuma dari penempatannya singkutu tempat nganggul muhammadur ini ngarepe ada innah atau anna nganggul muhammadur ini koran apa-apa ini berarti kalimat la ilaha ilallah maka pakenya muhammadur rasul paham kipungi singk simpel mawon nomor lima Mas Zulin ini lari lari tepeki kulo Mas Zulin gimas apa dik kulo tanya dong ya tak jawab kamu bertanya-tanya kamu nanya apa dik anu Mas Zulin lah kulo kan ketika sholat kadang bingung mas bingung yang mana deh itu loh ketika saya membaca surah suratan pendek mbak do fatihah kan saya ketika besok bulan ramadhan kita mengharap adanya laylatul odar lah kulo bingung Mas Zulin ketika ayat pertama inna anzelnangu fi laylat laylatul apa laylatil yaaa tul apa tul tul apa tul yaaa takut sebelah kini bu tul apa tul 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 ya sing sebelah kini bapak bapak ropak lurah tul apa tul tul pak lurah senangnya tul hahaha ini pak lurah senangnya tul demen tul yaaa mereka paku tul apa tul tul oke kok beda-beda anu sing tul anu sing senang tul anu sing senang tul lah iyaaa mulanya baru kak ngajipin paham bedakna tul karotil soalnya ini pak lurah milih tul ibunya milih tul iyaaa iyaaa kasi beneran dikit tuh lapatil kerek loya tuh gantung kesenangan yang ngasukin kung nek senang tulet dine tul til ya sana til hahaha apa tulet ditul hahaha apa tulet ditil bu Allah Allah mazalala muhammad kapan tul kapan til ibu nek bingung inna anzelnahu fi laylat bedane tul karotil gampang lihat huruf depan ada huruf fi fi necoro bahasa santri itu huruf jer sab kapan ketemu huruf jer mburi nek bakali dati majur dati ni hurufnya ketemu nek kasroh berarti nek fi huruf jer itu ada beberapa ana min ana ala ada fi juga ada ba ada kaf termasuk huruf jer adalah fi berarti nek ngarepe fi mburi nek kecekel kasroh berarti nek fi laylatil pun di neki golongan til niki gini golongan til iya til karena apa gampang ngarepe ana fi fi laylatil ayat keloro langkah huruf jer mulanya wama abdhara gama laylatul ayat ketelu laylatul qadri khairu min al jadi sing til kue nganggumung sing ayat pertama karena ada huruf jer jadi kasroh fi laylatil jadi berarti fi laylatil qad wama abdhara gama laylatul laylatul qadri khairu min al paham ini jadi alon alon pada ngaji beba rengan utuh salafat tapi yang masing masing Allah monggo kita buka dulu dengan salafatan pinta berkah masyarakat tambak negara bersama pak lurah perangkat masyarakat monggo-monggo berkah Allah mazadallah Muhammad S done ambilu ya Khali kyi min jani gaman tamini ilah turid waraju ida anta takbaluni jinal al-khaladi wabinkal mazid sa'okbilu ya khaliq mi'ajadid kama anta minni ilahi zurid warju ida anta takbaluni jinal al-khaladi wabinkal mazid coba naik satu nada mas kalau naikkan depan kayak yang anggil ngelani kolom besok ngulet pocah sing duur-dubur Oh nyomis dur ya ya Jangan lupa like, share dan subscribe 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 dilus-lus lah ini pak nangapake dadah kepeng dilus-lusnya Oh iya neksing lanang bisa pinter sholawatan kerti sholat watih sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina apal bu salam Allah wasallam ala nabi sayyid Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina karo si kuatun tidur selesu petengi sing bayi niti sholawati sing ibuni ditembangi cintai aku karena sayangi aku kasihi aku karena miliki aku karena bukan langit bukan bumi bukan bulan matahari kau jadikan saksi cinta hanya Allah sang maha cinta bukan harta bukan rupa bukan dan pulang kehekbatan iman dan takwamu sayang mencintamu aku tenang cintai aku Allah sayangi aku karena Allah kasihi aku karena Allah miliki aku karena Allah batang bulan ambrol kontan bulung bulan jeren jenenge kegu guran kewontan nembe lahir di pundut mali ya ada cengkir bocat silik bali tabatita di pundut Allah kewontan umurnya dalam kaya matahari wujudisnya lagi di punduk eh degan kan beda-beda ada degan kopior ada began bareng itu mereka berpinduk maureng mereka berpinduk maureng bang jadi degan bareng tiba ada umurnya satu ya makna lah kita akan tetapkan ada orang menutup kemung kita tetap ya aja kakek lah ngurung bojo ya aja mati desit sing tua iring tapi beluka tiba-tiba berarti orang mati mati ini parah ini ini parah ini simbol mati orang kenang gue geger, orang kenang gue ribut umur petang bulan setiap kita ulin pak lura larga besar kita, tambang negara semua diantara kita umur patang bulan Allah maringiruh sekalian patang perkara nasib abdik orane takdir abdik, takdir Allah sudah ada tulisan masing-masing nomor dua umur pira jatah ulin besok anak cagetan umur pira yang terima umur rejeki termasuk rejeki bojo bisana tulisannya dewek dewek rejeki kan orang mululuh duit apa mending BLT temen ngerti artinya BLT bantuan langsung telas bantuan keberas melenggutu emas nah ini parah ini ini parah hari ini bantuan tetap ada tapi kan corona mulai orang anak itu gara-gara dianggutin mbak kaku mbak putri jahatnya anak bantuan gara-gara corona mbak putri itu mbak 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 jeneng mbak mbak ini kaki-kaki kurang update itu petugasnya mari bantuan itu mbak bantuan bantuan corona mbak putri mbak mich cause mbak mbak monka ya mbak mbak putri mbak kaki dianggutin dianggutin kadangkala orang kerana corona apa ya bener ristian dia temui apa ini petugasnya saya yang merah salah demi pachio kacau barang ayantannya dari kacau orang pada saya yang merah sangat ke Cathoni mbak 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 korona sing warah selamat korona sing panjang umur biasanya yorah salam bener nunggang doa kenapa orang ngapik masalah mula sing perkorongan nora kena ribu jodoh rejeki mati kulin mati ini nangendi kapan karena para kabeh bisanah jatah masing masing mulai ngulamatur tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa kon padan dungo jaluk keselamatan walaupun takdir kabeh anah tulisani tapi kalau matur tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali dungo mulai kon padan dungo utuni astajib lakum dungo bakal dijabah karogusti Allah dan Allah senang banget ketika kita malam hari tengah malam pada nyewun karogusti Allah lantaran ta hajuti lakoni sembahyang hajjati lakoni pun padan nyewun keselamatan nyewun barokah karogusti amin Allahumma perkorongan mati kulu orang kena sombong lho pedesi namulin roli kurtaun mu resi dawak jire sapa jire sapa mulai ini kulu perkorongan mati orang ribut mati sikiya aja disit iya mati sikiya aja disit mati ngesuk maning mati ngesuk maning yang ngembeng maning memang pak memang orang kulu saja kita yang jeneng menung suki karepe menghindar dari yang namanya mati lho orang kan bukti pak lho rah tarun jeneng an pak lho rah maringi duit seket juta anggun jeneng an purun botan jeneng an diparingi duit pak lho rah seket juta tapi di depes seket jeneng anggun disit sekarang duit pak lho rah seket juta seket jeneng anggun jeneng anggun jeneng anggun jeneng anggun mati mulanya kejawaban masulin ada amalan macam takbir pengpitu sabun bersolat macam apa pengpitu bersolat dan sebagainya armangkat ngendi macam pengpitu diwajah pengpitu dan sebagainya gue landas macam pengpitu sebabnya berlandaskan menung seumur mung pitung dina duk dan yang kulin roli kurtaun masa pitung dina iya bu kalau roli kurtaun lah hari ini tetap kalau umurnya patah saya mung pitung dina maksudnya menung seumur mung pitung yang mana ini orang mati senen ya selasa orang selasa ya rebuk orang rebuk ya kemis orang kemis ublek ublek yang pitung dina mbok 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 iya mbok menung sahibat tak yang apa umurnya mung pitung dina ini orang siki yang esok orang esok yang ngemben orang orang mbok mbok maning orang senen yang selasa orang selasa berbuk yang kemis itu itu saja umurnya menung saya mung pitung dina sombong bagaimana umurnya mung pitung dina sedangkan mati mati kue yang mati kue si jidala kue se usah penjalaran kenada teknal antaran pati mati orang kutu ketabrak mobil orang kutu meriang orang ketibanan pulpen mati ada pulpen setrek jadi lantaran mati mulanya kutu jenangan orang ribut orang bingung mati orang kutu 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 mati anak kutu 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 mulanya semoga mati kutu tapi karena kutu kutu lantaran kutu saya sampai 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 mesti urib ya mesti mati kutu si kutu saban saban mesti mati dan kita sadar kalau ngomong kan itu juga sadar saban urib mesti mati sadar, ibu juga mau menjawab kulunafsinza ilqatul maut, artinya apa? mati, mati artinya mati sabun sing duniawa, mesti bakale mati, sadar ngepunggi tapi kenang apan jenang ngeparengi duit, kau mati orang gelam sedangkan kita mesti bakale mbusiki ngeesuk kembali mesti bakale, mati tapi memang orang mungkulo sing matur gusti Allah sing langsung da'u Allah piyambak yang da'u, mutan pulau Muhammad kekasihku kaya masyarakat rawalu dikandani kabeh masyarakat rawalu masyarakat tambak negara pesawaan tidak muling termasuk ulin kai kabeh dikandani menungsak mesti bakale tapi karepe menungsak di Quran dikatakan dan faro ia viru napa menghindar melayu emmoh mulan ewingnya korona sampean mas keran berarti jenangan meti mati termasuk kuluh kulut sampai saat ini tetap mas keran buatan nyaman buatan mas keran buatan gagal lah iya masyaallah menungsak mesti bakale mati menungkapan gedong menungkapan menungkapan sepanjang menungkapan izra'il orang pandang bulu ah kalau tidak berada kamu dan berada kamu berada kamu berada kamu berada yang berada kamu berada orang-orang bedak-bedak napoket tiwan sini mati mesti bakale mati dan malaikat Israel orang salah dudut nyawak orang salah ngelolor sukmati tiwan sini oleh sediundur sedetik oleh sama justet detik tapi ada juga ana wongwis mati tapi urung mati wong sing duwe beban ngalam dunia mulane aja pada seneng duwe sangkut paut karo jin setan wistiti wan sini mati tapi ana singgandroli nyuruh terima kita disabut orang terima kwe semaret nah apa kwe wong sing duwe sangkut paut karo jin setan duwe perjanjian karo jin setan wistiti wan sini mati tapi urung mati mati melas dong mong mati anu urung dong mong urung ya wist mati kurisah ngapa ngapa cengep cengep maras siapa kwe ya kwe wong sing duwe urusan karo jin setan wong sung duwe perjanjian karo jin setan dikandoli aja dengan kita nyong kita nyong aja diset tapi Allah jauh ke di cabut malaikat yang jauh ke cabut dia cabut duwe cabut itu ditarik aja diset kita nyong aja diset kita nyong aja diset ini kayaknya niku gampang aneh malaikat jauh ke duwur di lolor sukmati keronoh Allah kalau sing marah ngidawu singe sororat terima aja diset kita nyong aja diset akhirnya melas 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 di omong mati yang urung di omong urung ya dasarnya mati tapi perkara mati malaikat nikunun sewu sedetik orang kanan diundur sedetik orang kanan diajak nah menungsa mongkarin dirimah kapan mati tapi munggu-munggu kebaruka ngaji bencang kuluh mesti bakal mati kita bakal mati singtipar ini jembar kubur padang dalani swargo panggona nih Allahumma omong mungung samodele kaya ngapanang rawalo tetep tujuannya sih di robbana atina vid dunya hasanah wafil akhirati hasanah waktina azab wisto dati lurah dati kiai dati direktur dati kondektur tukang cukur paribasan nah ya kondektur direktur tukang cukur modele kaya ngapa tetep tujuannya sih sih selamat dunya nih ya selamat akhirat teh adho sekang geni neraka Allahumma kan nih kita semuanya mula nih menungsa faro ya biru ngerti ulin bakal mati kita bakal mati jelas mati bukaban tapi menungsa tetep emmoh mati wakgah mati bebe mati menghindar dari yang namanya mati ibunya puyeng anaknya diperintahkan gana dul tukuk napa ramek tukuk napa bodrek ditambak-tambangnya penyakitnya bing penyakitnya bing bingkulon jenang anora cepet-cepet mati mati gini ngomongin tapi kalau matur mati ya anak apike urib ya apik banget kalau matur sing senengnya takdir Allah tidak ada yang buruk Allah tidak akan zolim maring hambane tapi kita sendirilah sing padal zolim maring awak ke dewek dewek maksudnya kalau matur mati ya apik urib ya apik banget maksudnya seperti ini barokai mati berarti apa bu pintu kemaksiatan ditutup karo Allah contoh nih contoh anak preman preman wis kesuen preman keliwat preman jadi ini preman jadi ini bajingan saking bajingan ini tengik mulanya bajingan saking suwene sih udah tengik saking suwene tengik iya gue seneng nyolong seneng imbegal seneng mabok orang mau mabok iya ngek mabok nang umak ngono muder mudara dewek tapi nge mabok nang dalang sapa liwa dicegat sapa liwa dikutuk sapa liwa diantem sapa wonge dipegal sapa wonge wonge tangga netwe tangga kayu kwe resah resah gelisah resah dan gelisah menunggu disini kayak lagunya kopi mesah kita ini ngerti maksudnya ngerti nyongrung lahir wah menunggu disini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ala bisnis maraih kedingan nah kembali ke pengajian kwe anak preman mati preman kwe terkenal lo nganti tangga ini penganti gelisah kwe tangga kebong nangkene janyongra nyaman mesti jagone hilang mesti ayame hilang jahan orang nyaman nyaman akhirnya mati premanin dilalak resahnya Allah mati premane mati sedesa kebrok-kebrok premane mati alhamdulillah masya Allah saking seneng saking geting sengit kebrok-kebrok sengit kebrok-kebrok premane sedesa langasin gelom layat apa mending layat penghanung rumati jasa tebe babar belas indiana wong mati geletrakan saking sengite orang gelom rumat sedesa dosa kabe sedesa dosa kabe karena hukumnya farduki fayah farduki fayah saking anasih ya kaya wong jawab salam wong ucap salam hukumnya sunnah tapi jawab hukumnya wajib tapi kena hukumnya farduki fayah saking anasih dising jawab beliannya ada suara kewajiban tapi jenangnya wong salam ya kpkp kepengen diparingi salam keselamatan Allahumma ya pada wong rumah jenazah sedesa langasin gelom rumati yang ini batang geletrakan batang ayam bekayang apa kok batang menusa sedesa dikenang dosa kabe kaya ini ngerti hukum kaya orang dati kaya sedesa dosa kabe akhirnya kaya ini ngurumati mandikan di kafankan disolatkan begitu rampung kaya ini perintah santri kaya nak dirumat kaya ini wih rekutuk 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 ditelah mengharpan rumah perlunya upacara pemberangkatan jenazah kaya ini ngerti kawak jenazah coba peralunya dia akan ikutan dikatua matur dari kemudian kemudian dikatua matur kemudian kita menang sayang 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 bayang mayang menang se-sa kalau kemudian saya menang baik-baik meneng ajamoni saya meneng-meneng ajamoni langkah yang menjawab saya kayaknya lama-lama kan ya begel hati nih mas pak burung ngomong yang ngerti sampai sengit taruh preman yang paham wongnya juga mantan geting setitik ya mungkin itu geting itu sengit tapi ya mungkin baru-baru nopo baru-baru mukanya nombong jeneng preman yang mergi banget mededeklah sengit syora tapi mededek nyonya paham nyonya ngerti nyonya paham mas pak bu tapi ngerti nono yomas pak bu jeneng sengit terserah sampian tapi ngerti nono bareng mati kulo matur mati nih preman dalam keadaan saya anak sengit ngerti mau saya saya ke pribun iya mas saya saya ke pribun akhirnya anak buca matur ya jenengkan ngerti kasih saya saya ke pribun lagi mau ngerti nonton ngapi saya ke pribun si pak ya iya kayak mas mau ngerti nonton tetap sama uri nggih ya iya walaupun preman seneng nyolong anak dunia paribasan pahit uripe paribasan jalan gelap petang dedet kelakuannya iya tapi mbarang mati kulo matur dalam keadaan saya pribun maksud iya barokai premane mati nang desa kisorana nasi nyolongi pitik berarti apa rumus eh barokah mati pintu kemaksiatan ditutup karo gusti Allah bismati soorata yang nyolong soorata yang mabok-mabokan yang nama pemobokan yang neraka nama mabok-mabokan soorata yang soorata yang begalu wong soorata yang nyegati wong liwa dan sebagainya berarti apa rumusnya barokah mati pintu kemaksiatan ditutup karo gusti Allah bismati barokah kurib tambah-tambah barokah karena semua kita kalau kita jerek imam ghazali kalau kita maring kuburan pada ziarah kubur gue wong sing padak rungu naik padang ngerti soten naik padak rungu mereka yang sekarang dalam kubur ke pada gelembor-gelembor pada nangis padan jaluk nyowun temenan karo Allah tangis ketangisan jaluknya mungsiji apa jaluk estek botan jaluk estekan botan kecana nyawus mandan tapi ngolah ngokobain ngokobain ya iya nasyaallah ini mereka yang sekarang di alamku berkepainnya cuma satu apa ya Allah kuluh nyobun satunggal ya Allah kuluh nyobun siji ya Allah nyobun apa jaluk urib maning na ngalam dunya ya Allah konek nyong urib maning na ngalam dunya ya Allah sawai takdol gong apa kumbaku si keluarga konek nyong ma urib maning ya Allah ngotak dan dani sholat ya Allah ngonong urib maning ya Allah teg dan dani sholat puasa zakat ya Allah ya Allah kuluh pengen urib maning ya Allah malak kata semaur malak kata semaur olabita wis ora seorang bisa mereka pengen urib pengen janjani sholat itu li beja-bejani masyarakat tampang negara acara khol kita dalam ini nginjang dulu dikholi kabe siki mengkholi orang siki layak ngesuk di layak di siki ziarong ngesuk di ziar roh ikan tenang urib mungkin tenang gini opong gini mula nih menung samus tiba kalemah tiba rohka urib kita punya kesempatan besar apa tobat bisa nih tobat kan neng alam dunia bisa nih kita bisa tobat ya mereka nih neng urib neng alam neng kuberan bisa tobat tutup pintu tobat kayak karo gusti Allah bisa nih tobat neng alam dunia bisa nih sujud neng alam dunia bisa nih api karo tangga neng alam dunia bisa nih kita punya kunci suarga neng alam dunia mulanya nasing takon penting mana dunia dan akhirat neng nyong jawab penting dunia karena apa akhirat adalah cerminnya bisa nih kita munggu suarga ya gara-gara neng dunia nih bisa nih kita neng neraka juga karena neng dunia nih kan seperti itu karena akhirat adalah bayangan kita melebu akhirat kayak ngapa mudenya tergantung perilaku neng alam dunia kan seperti itu ya pak ya jadi nih kulamatur masulin penting mana dunia karo akhirat paling penting kulamatur penting dunia maksudnya adalah ketika kita menjadikan dunia sebagai ad-dunia mazro atul akhirah dunia adalah tempat gonandur kita neng neraka kayak ngapa ya gara-gara perilaku neng dunia kita disengsara neng neraka ya gara-gara perilaku neng dunia dan kita digawang neng umah gedung neng suarga ya gara-gara perilaku dunia kita ayam neng suarga ya gara-gara perilaku neng dunia kan seperti itu maksudnya perkara neng dunia yang di fokuskan kepada kepentingan akhirat maksudnya kayaknya ini kupu jadi jenengnya bandak ya juga akan mati syaratnya ditukar rawalok nengkone rupiah jenengnya neng malaysia rupiah orang payu tukar kalau ringgit ringgit yang rawalok nengkone tukuh bakulnya moh di sini duit apa ini moh orang payu payu yang tukar kalau rupiah pada apa ya suarga suarga itu adalah bayangan bayangan dari dunia dunia penting penting lah kita bisa melunggah suarga gara-gara sujud sujud tembok neng nanti ya neng dunia kita bisa melunggah suarga gara-gara karo tangga apik karo tangga apik nanti ya neng dunia jadi yang namanya dunia bisa mengantarkan kita ke suarga apabila difokuskan ad dunia mazru'atul akhira dunia adalah tempat bercocok tanam kebaikan mengkodikan jernang suarga kan seperti itu rumusnya gampangnya seperti itu gampangnya ini apa ini sepuluhnya kalau kita penakan baru sangel-angil yang penting paham yang dipotong oke ini ibu-ibu ini kalau foto orang ini parah ini parah iya jadi barokah mati pintu kemaksiatan ditutup karo Allah barokah urib kita punya kesempatan besar bisa peluang suarga nyeambah banget mergani perilah kunang alam dunia amin Allahumma jadi kulomatur mati ya penting mati ya barokah urib juga barokah sarate urib dan mati di ilmoni amin Allahumma ya kan seperti itu jadi KPKP di ilmoni ini dan kita bakal mati mesti tapi petujuan kita selamat dunia selamat laki prate sarane ben mulia dunia herat empat perkara kan sing nabi dawu arba'atu jawa hirofi jismi bani adam ada empat mutiara apabila gulo pak lu rambah kakung semuanya berpegang empat ini kita ada timung sing mulia orang munculnya tapi dunia apa baik bu siji falaklu pujudi akal beda ini menung sakarokewan mungsiji akal ini nafsu memang menung sekutu nafsu nafsu artinya keinginan ini menung seorang nafsu bahaya orang jembatan rawalo ini menung seorang nafsu orang bentung gerak ini menung seorang nafsu nafsu orang bensin tambak negara menung seorang nafsu nafsu itu kepinginan cuma nafsu yang bagaimana dulu apa nafsu amarah apa nafsu mutmainah apa nafsu supiyah apa nafsu aluh amah dari yang menonjol yang mana orang kpkp menung kudutu nafsu lebih sana kulo anak 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 dunia kan gara gara nafsu orang tua kepingin dua anak bisa padang goyo dia kaya gue dia bisa anak bocah bocah gara 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 musuh sampe yang kepingin bojok nafsu kepingin bojok kepingin apa kepingin anak nafsu kepingin dua anak kepingin anak yang mulai yuk nafsu kulunjin dengan garis menonjol yang mana apa nafsu amarah apa nafsu mutmainah apa nafsu aluh apa nafsu supia nafsu mana yang lebih menonjol ya memang menonjol kudutnya nafsu bisa anak rumah ya karena nafsu nafsu kepingin hidup lebih baik keinginan kepinginan sing angel ketiga hawa nafsu sing angel nafsu kalau bojok ya nafsu ya kudut nafsu menik orang bahaya syahwad mengantarkan nafsu ya gitu dari kepriwe apa nafsu dituruti dengan agama apa nganggok karepe deh kan seperti agama yang mengatur nafsu silahkan kepinginan monggo pengen wadun monggo kicarani loh anak hijab anak kubul disakseni saksiloro anak wali dan sebagainya kan pakai aturan makanya yang pertama akal nomor dua agama wadinu lan agomo menung saya berakal akalnya aja liar kudung agama agama adalah pengikat aturan contoh kewan minum kari minum nyosor kewan bebek bebek nyosor kucing nyekek kucing ayam notrol misalnya nah contoh kalau kita minum hewan minum dari minum terus nganggu apa-apa minum minum tapi beda kalau kita punya agama minum beras idalah nikit contoh kalau ngelak ya orang ngelak siur orang gini lho bu maksudnya ingatan jadi apa-apa di ilmu misalnya gini kita akal oke berakal kewan juga kerja bidannya apa kita bekerja juga pakai akal ini kebohor aku pakai akalnya pakai kekuatannya kebohan pakai akal topeng monyet ya dari mana taruh yang menggunah ya pakai akal apa akalnya panas-panasan menggok topi gelam menggok payung gelam pakai okol lagi tayo berakal caranya bagaimana yaitu kita gunakan akal pedos kecekel bayam bayam langsung pangan orang-orang peduli mentah apa dene mateng pangan-pangan lagi tayo berakal ben bayam enak rasa neguri kemudian bergizi pakai bumbu-bumbu akal yang mengatur nomor dua adalah wujud agama agama itu kalau hewan minum tinggal minum hewan minum tinggal minum bedanya kita nomor dua adalah beragama beragama kita minum pakai doa minimal bismillahirrahmanirrahim syukur-syukur nomor dua adalah Allahumma bariklana fima rozatana wakina azab banar Allahumma diaduka-duka lah ini bakal dapat ya Allah muka-muka laris ini pak barokah ini bakal dapat matur ini pak matur ini ya Allah ini mau bengingung ngimpi minum dapat ini kelakon ketika kita minum kita Allahumma bariklana ibu ibu minum dahar rendongannya apa laris yang kita tanyakan begini Allahumma bariklana itu artinya apa Allahumma ya Allah bariklana berkahila kami kalau di logika ini saya dikasih dan ini menjadi hak saya saya minum halal ketika saya minum ini punya saya nyong minum nyong seger nyong menikmati tapi kenapa saya minum dongane Allahumma bariklana kudune kan Allahumma barikli berkai saya barikli berkai saya ya Allah karena ini minuman saya saya yang punya saya yang menghalalkan dari diberikan untuk saya saya minum kudusing seger kudusing enak kudusing menikmati tapi kenapa kita minum kita makan saya minum saya makan Allahumma bariklana bukan barikli berkai saya kami kami kita goong akeh jawabannya simple saya minum dongane Allahumma bariklana berkai wong akeh mereka bisa dapat dengan meja ini kudus orang boleh dwek orang gawa dwek bisa dapat meja kudus atas dasar kesele kering te wong pirang pirang paham dwek sehingga wendawat ngutak 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 contoh babu Alhamdulillah ini contoh ke kelapa, banyu kelapa, kelapa-kelapa ini ketika saya minum, Allahumma bari kelana saya minum, orang karepi, kalau dewek bisa nih banyu kelapa di meja ini, kula orang gawani dewek orang gawani dewek juga orang datang sama pralik, orang bedok, kelapa ini berarti ketika kita minum, saya minum, saya makan Allahumma bari kelana berarti kalau terima kasih, kalau si nggawek-nggawek berarti itu, karena orang pirang-pirang Allahumma bari kelana ya Allah, berkai minuman saya, minuman kami, berkai kami siapa baik yang berperalik kelapa, yang menek kelapa yang ketayalan, kangelan, keringetan yang dicokot semu tanah apa urung, diperintah mengepet telu, tiba-tiba papat kalau menek, tiba-tiba ya, jepulai kesel menek kelapa, keringetan, cokot kerangkang cokot semu tanah apa oleh berkai, yang memperalik, kalau bedok oleh berkai, yang mengetori kegelas oleh berkai, yang mengeruk oleh berkai, yang menjujuk oleh berkai ibu bapak makan nasi ibu saplokan nasi tidak ada pada Allahumma bari kelana ibu bisa seganang tangan kulat kita berterima kasih kalau masyarakat nyungunakan karugusti Allah, ya Allah sega seplokan nasi seplokan, ya Allah Allahumma bari kelana ya Allah berkailah kami sapa sing masak sapa sing gawa beras sapa sing bawon sapa sing duwe lemah sawah sapa sing gawa winih pari semuanya oleh berkai kita makan tidak dasar kulon jenangan jengkar tapi merganik keselewong ake keselewong pirang-pirang mulanya kita makan kita nungat nyungun karo Allah dan berterima kasih karo wong ake ini yang punya hanya agama sapa sing duwe agama menung sang gino pong gie nomor telu wal hayaku duwe izin wong nek duwe izin insyaallah mulia anak sing duwe izin merganik duwe agama sapa jaran jaran bagus-bagus sing kewan ganreng-ganreng kewan gagah-gagai kewan mengukacah mata sabuk sepatu kakro kendi orang duwe rasa izin ya memang karena tidak punya agama wong nek duw agama kututu rasa izin duwe riku duwe izin duwe pekewu kewong beragama yang mana kulun jenengan melakukan pasara wal lor katrukan ya apa bedanya karo jaran ganteng jaran kacamata ngangguk sabuk ngangguk sepatu mulia mulia nomor tiga adalah kita punya mutiara yang namanya walhaya uduwe izin nomor bapad wal amal soleh amal soleh amal soleh anna lorok siji hablu minallah urusan karo Allah nomor dua hablu minanas urusan karo menungsa mulai jangan nganti anak ngomong lah dinegkai sholat apik karo tanggorek akkur ajak kaya wwe sebab yang diterima sholat apik adalah sholat urusan karo bagus kemudian karo tangga guyub rukun anak-anak ngomong lah ngomong apa sholat ngomong apa tangga apik ngomong apa kita sholat kalau tangga urusan apik orang kena kaya gue orang kena tolak ukur orang kena kaya gue mulai sholat apik mulai kenapa sholat bentin apik latihan dan orang bisa sholat mereka berlakunya urusan apik lagi sampai kapal tetap anak-anak kalimat orang menung kedunungan dosa kedunungan luput lalilan menung kita sholat kita kerasa urung apik kenapa berarti kesembungannya yang lebih besar merasa dirinya lebih baik kan seperti itu orang nge sholat apik latihan karotang gak guyub rukun mulai ini cara bahasa syi rembah gusdur hablim Allah kelawan Allah kang mohok puturan kulan rinalan wangi titiraka hati diri ah di kirlan solo jangan dilali tikir lang solok jangan dilali sarang sarang ya rasul Allah salam alam ya arabi asha diri karabi adi adi katanya diri arata alam alam ya adu hay ladu diri karabi ya adu hay ladu lawan koncok ulur langkong doh kangkodoro koncok ulur langkong doh kangkodoro nabi mohammad panutan kita nabi mohammad panutan kita ya rasulallah salamun alik ya rasulallah salamun alik ya rasulallah salamun alik ya rasulallah salamun alik nabi mohammad panutan kita nabi mohammad panutan kita nabi mohammad panutan kita ya发ai ya rasulallah salamun alik ya rasulallah salamun alik Alhamdulillah Alhamdulillah Empat perkara ini bisa rusak Gara-gara empat perkara yang lain Satu Rusak ke akal Rusak ke akal gara-gara apa Ilangi rusak ke akal Gara-gara marah-marah Orang yang senangnya marah-marah Emosi Marah-marah apa-apa marah Ke jempolnya marah Misalnya Orang yang benda senangnya marah-marah Emosi Gue biasa ini gampang hilang akal sihat Contoh ini Rasadu-adu Wayang Prabu Bola Dewa Baladewanya ratu loh bu Ratu pakai makota Pangkatnya duwurung Dupati Jendulai patih pragotong Iya Debaladewa Ratu sugih Ratu pinter Digdaya Tapi senangnya Emosi Gampang di belituk Senangnya Emosi Gampang dibohongi siapa gareng? siapa petro? siapa bawor? gampang dibohongi kenapa ya? karena sukanya marah-marah emosi yang di bijaksanaan hilang, kebijaksanaan hilang kenapa marah-marah? yang ada sekolah duraka yang apa tapi senangnya marah-marah emosi yang di lakoni apa gampang dibohongi? gampang di lombok? gampang di akali? kenapa marah-marah? siji, si lorok, si telu sekolah, si papat, si lima, si gosrok, si telar, si dawat senangnya marah-marah gampang dibohongi iyo jagat di umat uro, iyo jagat peramu di tuwila, talah petro gampang dibohongi, padu gara bawor, padu gareng, padu gara petro siapa-sapa di ayoni, siapa-sapa di ayoni, siapa-sapa di? adepi, siapa-sapa di ayoni, ya bahaya, rempot, orang naker ke priwe, terus siapa orang, ke priwe, ke kurung, selilit, buang-buang kan kutunya ada takaran adepi siapa, kutu ke priwe, dan bagai mana, ini orang, ya marah-marah siapa-sapa bers, siapa-sapa bers gampang dibohongi, gampang di jebak prabubala, tewa ilangnya akal, rusaknya akal, sihat gara-gara senang marah, marah nomor dua, agama hilang gara-gara gara-gara hasad gara-gara wal hasadu yuzilu dina hilangnya ganjaran agama gara-gara iri iri, dengki, orang senang naik wong wilayah, nampak nikmat orang yang sudah punya rasa iri iri kebaikan oke kaya wong esinom solatnya apik nyong tiru ah iri kebaikan oke, enggak masalah tapi naik perkara iri karena jerajat pangkendunya bahaya kotang dedet akhirnya timbul fitnah timbul kepericaraan kekutung gelidak kepericaraan kekutung mudun akhirnya timbul pikiran yang kurang seh sehat kenapa gara-gara iri iri, dengki, kalimatnya ngawur, kalimatnya kasar, kalimatnya mencemo'o, menghina dan sebagainya kenapa? ya gara-gara asal lekang sifat iri nomor delu wal hayau, hilang rasa malu gara-gara nopo wat toma'u yuzilul haya hilangnya rasa malu gara-gara tomak tomak itu apa? nek tomak itu rakus nek tomak berharap-harap diberi nekora diberi larati nefisah larati ya si ngomongkas harusnya fitnah dan ini itulah ini sifat berharap-harap inilah berharap kemarin menungsa akeh larane berharap nyuhunkara gustik Allah nomor bapak amal soleh hilang gara-gara wal ghibatu tuzidul amal soleh ngerasa ni uang grendengi uang ngerita na'ala ni uang kemarai rusak amal soleh kemarai rusak amal soleh mulanya nonton cerita nabi isa ketemu karo iblis nabi isa ketemu karo iblis iblis dundang nang nabi isa iblis iblis dundang nabi isa kalau uang iblis labaiq ya Nabi Allah gue hari merenghanti ngergoda menungsa gue gak apa jadi iblis ketemu karo nabi isa gue gak apa tenten kanan kiri tangannya kebek isinya rung perkara kanan kiri gue gak apa apa aku gak apa ceret 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 panci ini kebu gue nguduk banyak ni kak ceret utawannya panci gue nguduk apa enggak apa ceret isinya apa? isinya beda-beda isinya apa gue? si J isinya kanan, isinya madu madu, madu madu ini gue ngapain? madu, gue peranti oleh si lidah menungsa menambah buket, tambah nikmat ketika ngerasaini orang kejawaban, kenapa? ya mas ya, yang sejam menghadap quran paling banter mengolih dimang, dimang ngerai orang yang dimang jus, dimang ngerai dia naik limang lembar, sepuluh ngerai jadi limang ngerai jadi lah, gue ngerasa sejam menghadap quran paling banter oleh limang ngerai dan naik, alhamdulillah limang ngerai, dan naik nyong jagung sejam kalau tanggane, oleh pengguna limang kecamatan siapa orang yang kena? antik lesti yang kena antik sambut di gawa-gawa ya iya, mong sing orang kenal kadang-kadang kita dirasa ngerasaini hati-hati bu bisa jadi orang yang hari ini sedang hina karena berbagai macam kasus karena hina, tapi gara-gara jenangan ngerasaini mereka wuuu mereka bisa ilang dosa jenangan jengket tularan gara-gara mengghibah karena kena ngerasaini gara-gara enak banget karena raih ini irang banget cara kayaknya apa? langes tapi gak apa remukan langes awu lang langes tapi aku gak kablis jadi aku peranti mengolesi ngeraupi raih ini bocah-bocah yatim raih ini bocah yatim piyatu ganteng tetap keton elek ngalim tetap keton bodoh mukhibat tetap keton elek karena diolesi karo abu layane langus langesai iblis mulai nih bapak ibu naik tambak negara karopak lurah muharuman nginjang seneng gawai acara santunan yatim piyatu orang kudoneng muharam ben wulan alhamdulillah telung wulan sepisan alhamdulillah eventnya yang bulan suro bulanmu itu eventnya apiknya yang bulan suro karena kita memberi ngati buyu dari nabi yang namanya alizan al-abidin dati yatim dati piyatu tapi yang jenang yatim piyatu santuni ya kapan-kapan ya baik telung wulan sepisan apik setengah tahun sepisan berarti rong tahun pindu apik orang kudoneng muharam yang rajab ya apik nang romadun malanggo sangu bocah bad dah ya ap apik Allahuma ketika masyarakat tambak negara sedang nyantuni yatim piyatu itu tidak hanya sedang mendekatkan kita dengan nabinya Allah yang namanya Rasul Muhammad oh yuk dua jari ini tidak hanya itu saja tapi juga da'ul bala wal amrod penolak bala penyakit lunga nomor tiga menghapus raine bocah yatim piyatu dari awuk layan dari langese iblis amin Allahuma empat perkara apa bapak ibu yang membuat kita hebat dengan alam dunia tiga akhirat siji akal loro agama teluh rasa duwe isin papateh adalah amal soleh kebaikan-kebaikan kita empat perkara hilang gara-gara apa bu akal hilang akal rusak gara-gara marah marah fal ghodobu yuzilul akla nomor loro ilangi ganjaran agama solat kita rusak ganjaran gara-gara iri drengki wal hasadu yuzilu dina nomor teluh rasa isin hilang gara-gara apa tomat berharap-harap diberi oleh sesama manu siya nomor papateh amal soleh rusak gara-gara ghibah ngerasani tangga ngerasani nyeritak na eleke wong liya na'udzubillahimin umat perkaraan mungkum-mungkum mampu menghentarkan kita kepada mulia dunia mulia akhirat kaya simbah kambari dan mbah juminem suargo panggonan di ngapur tu solupute Allahumma dongah sesarangan bismillahirrahmanirrahim Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma kambingan 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 sukih bebek sukih meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngelihwat Allahumma ubat-ubat muka-muka di paringi selamat kita moco solawat namanya solawat alamate anak soleh jadi setelah simbah kambari mbah jumin wafat kapundut kan mesti kepengen putu-putu ditambang negara umum empat ciri-ciri anak soleh sisi apik klesane nomor dua mulia wong tuane nomor telu karo tangga karo batir guyub rukun nomor papa te ilmune mantep ngibadah diimbangi karo ilmune Allahumma alamate anak soleh iku papa tandane mubine anut insyari rata kang din lisane ados ngentikan kesehatan lana mulia akan ing wong tuane alamate anak soleh iku papa tandani mu'min adnotik syariah kang kang din lisane alo sendik kane lana mulia akan ting wong tuane kang din lisane alo sendik kane tang mo ya ke ting wong tuane kaping telur ase ting poca silek silek koko marang setelur kawe pensik kaping telur ase ting poca silek silek koko marang setelur kawe pensik kaping papat amar anu ting ilmu ne lantang ku ngejawab orang aurane ya ya rasul allah salam ul ari ya rafi a shah yang yu lantang hal salam su lantang su lantang Jangan mempunyai Anting syariah Kan di Risani Halus Menyikani Dan mulia ken Uwongku ane Kambing telur asih Ingkot cat silik silik Kogomaran setelur Kambing telur asih Ingkot cat silik silik Kogomaran setelur Kambing bapak amal Ano tingil munih Lantang kongga jawab Orang ngawurane Kambing bapak da'amal Ano tingil munih Lantang kongga jawab Orang ngawurane Kambing bapak amal Ano tingil munih Kambing bapak amal Ano tingil munih Kambing bapak amal Kambing bapak amal Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 dibaringi selamat selamat dunia akhiratai bagi dunia akhiratai Mulyo dunia akhiratai sa'udhuri aya Allahumma rabbana adina fid dunia hasanah wafil akhirati hasanah waqina azab an-nar walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil Hai tunggu Niki waukulombotan ngawur Niki saking badalher watu congol magelang wali negus di Allah maturnumun hukum-hukum berkaitan bersama dapat kelopang apuntun wallahul muwafiq ila akhwami tarik semuanya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alik� chatro alol ar hukum